Saat ini saya sedang berada di Gaza City. Atas doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, Gaza dalam situasi aman dan terkendali. Saya hadir di sini di tengah-tengah ribuan anak yatim di Palestina adanya di Gaza City dan juga di Gaza Tengah dan juga di Gaza Bagian Utara. Untuk kali ini Alhamdulillah atas izin Allah SWT, kita kembali menyerahkan bantuan tunai untuk anak yatim lebih dari seribu orang. Ini hadiah dan amanah dari masyarakat muslimin Indonesia melalui Lembaga Filantropi Nusantara Palestina Center. Untuk proses distribusi anak yatim kami serahkan 100%. Untuk anak yatim kami di Gaza di Palestina mendoakan. Semoga teman-teman yang telah mengasihi anak yatim diberikan karunia, panjang umur, keberkan oleh Allah SWT. Dan yang pastinya di akhirat kelak nanti insya Allah firdausil ala dengan kita mencintai anak yatim yang ada di Palestina. Sampai saat ini di Gaza sendiri terdapat 23 ribu lebih anak yatim. Yang mana baru tersentuh dari Indonesia lebih dari seribu tentunya. Lebih dari 22 ribu masih menantikan dukungan dan cinta kasih dari masyarakat muslimin Indonesia. Saya mengunim, aktivis kemanusiaan dan pembina NPC menghimbau kepada masyarakat muslim Indonesia. Yuk bergabung untuk memberikan dukungan, cinta kasih untuk anak yatim di Palestina. Terima kasih atas amanahnya. Semoga diberkahi oleh Allah SWT.